Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma silih ala siddhina Muhammadin wa ala 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 sayyidina Muhammadin Rabbana zidna ilma wa rasukukna fahma Rabbi shrohli sadari wa yasrli amri wa hudu kodata min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebbar Hikmah Morae Berka Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Para sahabat pada video kali ini Saya kembali akan membacakan Penjelasan para ulama Tentang seputar Sholat Jum'at Yakni syarat-syarat wajib Melaksanakan Sholat Jum'at Atau dengan bahasa lain Siapa saja yang wajib Melaksanakan Sholat Jum'at Dan sebagai rujukannya Saya akan menggunakan Perjelasan Syekh Mustafa Al-Buhu Syekh Mustafa Al-Fin Syekh Ali Asyarabaji Dalam kitab fikih Karya beliau Karya mereka Yaitu Al-Fiqhulman Haji Pada fasal sahara itu Wujubya Dari kitab Al-Fiqhulman Haji Syekh Mustafa Al-Fin Syekh Ali Asyarabaji Menjelaskan sebagai berikut Tajibu Sholat Wujub Mu'ati Alaman Wujidat Fihi Suru Tussara'at Taliyah Tajibu Sholat Wujub Mu'ati Wajib menulihkan Sholat Faham Tussara'at Alaman Keatas Orang Wujidat Fihi Suru Tussara'at Taliyah Keatas Orang Yang Memenuhi 7 Sarat Berikut Ini Jadi Siapa Saja Yang Memenuhi 7 Sarat Berikut Ini Wajib Hukumnya Menulihkan Sholat Fahdhu Jum'at Al-Awalu Al-Islamu Yang Pertama Beragama Islam Wajib Sholat Jum'at Wajib Menulihkan Sholat Fahdhu Jum'at Bagi Orang Yang Beragama Islam Falata Dibu Wujubi Nuh Talafati Bitunya Al-Kafiri Tidak Wajib Menulihkan Sholat Fahdhu Jum'at Bagi Orang-Orang Yang Kafir Atau Orang Muslim Yang Tidak Beragama Islam experience Al-Islamu Sebab Asas Utama Semua Ibadah Adalah Beragama Islam Orang Yang Tidak Beragama Islam Ditutut Masuk Islam Terlebih Dahulu Baru Kemudian Ada Kewajiban Baginya Menulihkan Slat Wujud Jum'at Selama dia belum masuk ke dalam agama Islam Tidak ada keuntutan di dunia Untuk melaksanakan salat farfu Jum'at Amma fit'a sholati farwah mutolibun bihan Bima'ana anhu bi'aqabu alaiha Apa tetapi kelak di akhirat Dia akan, orang-orang kafir akan terancam Mendapatkan siksa karena menegarkan salat farfu Jum'at Yang wajib ditunaikannya setelah masuk Islam terlebih dahulu Kemudian syarat yang kedua adalah Telah mencapai usia balik Yakni mencapai usia wajib melaksanakan perintah agama Wajib sholat cepat bagi orang yang telah mencapai usia balik Tetapi farah tajibu ala shubi'i Lianna huwain rumukannafin Tidak wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik Karena anak-anak yang belum mencapai usia balik Tidak wajib melaksanakan perintah agama Asalisu al-aklu Syarat yang ketiga adalah Berakal Wajib sholat jub'at Wajib menunaikan salat farfu jub'at Bagi orang yang berakal Adapun bagi orang yang tidak berakal Seperti orang bilang Tidak wajib menunaikan salat Tidak wajib menunaikan salat farfu jub'at Al-Rabi'u al-huryatul kamilah Syarat yang keempat adalah Merdeka yang sempurna Wajib sholat jub'at Wajib menunaikan salat farfu jub'at Bagi orang yang merdeka Bukan seorang hamba sahaya Walah tajibu sholatul jub'at Al-Rabi'u al-Rabi'i Maka tidak wajib sholat farfu jub'at Bagi hamba sahaya Lianna huwumaskulun bihakisayidihi Karena dia sibuk mengurusi Dan melayani tuannya Bahkan Dan itu menjadi sebab Tidak wajibnya salat jub'at Bagi dirinya Al-Khomisu al-Zuku rotu Yang kelima Syarat yang kelima Syarat wajib menunaikan salat farfu jub'at Adalah Laki-laki Wajib bagi setiap Laki-laki Menunaikan salat farfu jub'at Oleh karena itu Fala tajibu nisa'u Fala tajibu ala nisa'i Maka tidak wajib salat farfu jub'at Bagi para wanita Dinsigholihinnah fil awladi Wasu'unil bayti Karena kesibukannya mengurusi anak-anak Dan mengurusi pekerjaan rumah tangganya Dan ini Akan menimbulkan Kesertan baginya Ketika dia harus Ketika dia wajib hadir Menunaikan salat farfu jub'at Asadisu asifatul disminya Salah yang kelima adalah Syarat wajib Menunaikan salat farfu jub'at Adalah sehat badan Wajib salat jub'at Wajib menunaikan salat farfu jub'at Bagi orang yang berbat dan sehat Oleh karena itu Fala tajibu ala nisa'i Maka tidak wajib salat farfu jub'at Bagi orang sakit Al-laziya ta'alalu bihuduril masjidi Yang jika Dia hadir di masjid Untuk menunaikan salat farfu jub'at Sakitnya Sakitnya akan sangat menyulitkannya Aul bin Aul bin khibasi'i Fihi ilar tuto'i sholati Atau Terasa sakitnya akan semakin menyulitkannya Karena lamanya menunggu Selasanya salat farfu jub'at Aul ladzi Aul ladzi yasdadu Marotuhu Sidhatan bihudurihi Atau jika kehadirannya di masjid Untuk menunaikan salat farfu jub'at Justru akan menambah Menambah keparahan Bertambah parah sakitnya Aul yasdadu Tulad bihadda ta'afara buruhu Atau bertambah lama Sembuhnya dari sakitnya Jika melaksanakan salat farfu jub'at Wailhaqubil mariti Dan sama hukumnya dengan orang sakit Yang tidak wajib menunaikan salat farfu jub'at Al asyaqsul ladzi Marotuhu Wayaqdumuhu Ya'ani Perawat yang mengurusi Dan melayani orang sakit Jadi sama hukumnya dengan orang sakit Adalah perawat yang melayani Atau mengurusi orang yang sedang sakit Walayu jadu Walayu jadu Dan tidak ada orang yang bisa Menggantikannya Selama dia pergi menunaikan salat farfu jub'at Maha jadu maridu ilahi Padahal orang sakit Sampai membutuhkan kehadirannya Untuk melayani orang sakit Jadi seorang perawat yang laki-laki Tidak wajib menunaikan salat farfu jub'at Karena dibutuhkan oleh orang sakit Dengan catatan Tidak ada yang bisa menggantikannya Selama dia pergi menunaikan salat farfu jub'at Sera'un karena Al-Mumar itu Tidak ada perbedaan Apakah perawat itu Termasuk warga yang sakit atau tidak Sama tidak Tidak wajib menunaikan salat farfu jub'at Walau tajibu alaih Salat farfu jub'at Maka tidak wajib Baginya menunaikan salat farfu jub'at Salat yang ketujuh adalah Bermukim di tempat Salat jub'at diselenggarakan Wajib salat jub'at Wajib menunaikan salat farfu jub'at Bagi yang mukim Atau tinggal di tempat diselenggarakannya Salat farfu jub'at Oleh karena itu Fala tajibu ala musafirin Tidak wajib menunaikan salat farfu jub'at Bagi orang musafir Orang yang bepergian Safaran mubahan Walau qasiran Dengan syarat Kepergiannya Itu adalah termasuk Kepergian yang mubah Meskipun jaraknya dekat Kepergian yang mubah Tidak wajib menunaikan salat Kepergian yang mubah Jum'at Sebelum Masuk waktu subuh Pada hari Jum'at Walau qasiran Wa qanala yasma'u fil makarilladih wa fihi Sawatul adhanimin Baladadihilladih shafara binha Dan tidak lagi mendengar suara adhan Dari tempat tinggalnya Ketika ia dalam perjalanan Jadi Jadi Pemergian pada hari Jum'at Yang bisa mengukurkan Kewajiban menunaikan salat Untuk Jum'at adalah Pemergian mubah Yang berangkatnya Sebelum Masuk waktu Surat subuh Dan ketika adhan subuh Berkumandang di tempat tinggalnya Dia tidak lagi mendengar Suara adhan tersebut Selama dalam perjalanannya Wa kazalikal mustawutin Fi mahalilladash shififihil jum'atu Demikian pula Tidak wajib Menunaikan salat Farutu Jum'at Bagi orang yang berpukim Tidak kepergian Tetapi Di daerah tersebut Tidak sah Diselenggarakan salat Farutu Jum'at Takoriyatin Laisafiha arba'una mustawutinuna Kholuna minam a'ghar Seperti sebuah kampung Yang di dalamnya Tidak cukup 40 orang Yang memenuhi syarat Untuk menunaikan suara 7a Dan tidak mendengarkan Suara azan Dan tidak mendengar Suara azan dari kampung lain Yang mendengarkan Suara 7a Jadi orang yang mungkin Tinggal di suatu daerah Di daerah tersebut Tidak cukup 40 orang laki-laki Yang memenuhi syarat Untuk menunaikan suara 7a Maka juga tidak wajib Menunaikan suara 7a Dengan syarat Dia tidak mendengar suara azan Dari tempat lain yang menunaikan Suara 7a Wadalla'ara hadis suruti Ada pun dari-dari dari syarat-syarat ini adalah Sabda Nabi S.A.W. Yang pertama Al-Jum'atu haqbun wajibun Alat uli muslimin fi jama'atin Solafatul Jum'at Wajib hukumnya Bagi setiap muslim Sesara perjama'at Ila'ar ba'atun Kecuali 4 orang Yakni Abdun Ma'lukun Amba sahaya Amimu'atun Atau seorang wanita Aw subiyun Atau seorang Atau anak-anak Aw ma'lutun Atau orang yang sedang sakit Jadi Amba sahaya Wanita Anak-anak Dan orang sakit Tidak wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Kemudian Hadis lagi Mengkala yu'minubillahi Wal jawabun akhir Siapa saja yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Fa'alahi Jum'atu Maka wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Ila'ar ba'atun Kecuali Dia adalah seorang wanita Wa musafirun Dan seorang Yang sedang peperian Yang nunggu syafir Wa'abun Dan seorang Amba sahaya Amaridun Dan orang yang sedang sakit Kemudian Di siang terakhir Yang menjadi dalil Wajibnya Menolehkan Solafatul Jum'at Adalah Al-Jum'atu Al-Quliman Sam'an Nida Wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Bagi orang Yang mendengarkan Panggilan Nida A'il Adani Ya ini maksudnya adalah Mendengarkan Suara Adani Demikian para sahabat Mari kita sebutkan Bahwa orang yang wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Adalah Orang yang memenuhi Tujuh syarat Ya ini orang Islam Laki-laki Merdeka Yang telah mencapai Usia balik Sia jasmani Dan rohani Dan sedang Tidak Dalam pepergian Sedang berada Di tempat tinggalnya Maka wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Dengan demikian Tidak wajib Solafatul Jum'at Tidak wajib Menolehkan Solafatul Jum'at Bagi wanita Anak-anak Amba sahaya Orang milah Orang sakit Dan orang yang Sedang kepergian Demikian para sahabat Semoga bermanfaat Peran lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan dapat dipahami Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!